Yes, Toyota Supra MK5. Mobil yang banyak bikin carer entusias tuh rada kecewa ya. Peel-nya itu BMW banget. Aromanya juga BMW banget. Tapi tenaganya instant banget. Backseat kali ini akan ngebahas GDM ikonik yang banyak haters. Welcome to Menars Club. Yes, Toyota Supra MK5. Mobil yang banyak bikin carer entusias tuh rada kecewa ya. Mobil yang notabene-nya tuh sekelas dengan Nissan GT-R dan juga Honda NSX. Udah ditunggu 17 tahun, 18 tahun. Eh, keluarnya malah terkontaminasi dengan tangan-tangan teknisi Jerman. Tapi Supra tetep Supra. Memang tetep bikin patah leher di jalan. Mobil ini tuh sharing platform dengan BMW Z4. Jadi rangkanya itu dari BMW. Tapi bodinya dari Toyota. Untuk bagian depan, gue sih demen ya. Dengan headlight agresif. Dengan DRL atau Day Running Light. Dan juga proyektor biji-biji kayak gini. Ya keren aja sih. Bampernya juga agresif banget dari GR Toyota. Sangar. Nah, untuk bagian samping. Jendelanya itu narrow dan juga frameless. Khas sports car. Sayang banget nih. Spionnya kayaknya pake punya BMW tuh. Nah, di bagian sini nih. Dia sebenernya ada ya? Scoop. Tapi sayang banget sih. Boongan. Jadi dia gak bisa masuk udara untuk dinginin di rem belakang. Tapi untuk bagian depan, gue suka banget yang mempelaknya. Ring 19 Two Tone. Agresif. Kita masuk ke area favorit gue. Bagian belakang. Bagian yang seksi dan juga wide. Ditambah lagi dengan ducktail yang mirip bebek nungging. Mirip dengan M3 CSL-nya BMW. Untuk bagian lampu, udah LED. Nice. Dia juga di bagian belakang itu ada diffuser dari GR Toyota. Yang bikin pesan sports car-nya itu makin kental. Mobil ini, itu udah faktor nih. Jadi bisa pilih suara adem atau juga suara sanggar. Pemiliknya udah ganti kenal font-nya dengan akra pop-in. Kira-kira kayak gini suaranya. Mobil ini, itu bisa ada pilih dua mode. Ada sport dan juga sport plus. Nah, untuk bagian interior. Ini dia yang paling bikin banyak karena entusias kecewa. Feel-nya itu BMW banget. Aromanya juga BMW banget. Kita hitung ya. Berapa skornya BMW. Berapa skornya Toyota. Ada layar iDrive. Jelas BMW. Tombol-tombol audio dan juga untuk ngatur temperatur. Dari BMW. Untuk personal link dan juga iDrive. Dari BMW. Untuk setir. Ini asli Toyota. Untuk speedometer. Ini juga dari Toyota. Untuk dot rim dan juga panel lampu. Itu dari BMW. Untuk jok. Ini dari Toyota. Jadi berapa tuh skornya? Overall feel-nya ya sport skor banget. Lo berasa kayak duduknya tuh. Duduk di jalanan rendah. Driving position-nya juga sport skor banget. Dengan atapnya yang pendek. Tapi tenaganya instant banget. Kameramen gue sampe terjungkal. Karena ya tenaganya instant. Di gas langsung ngacir. Ya. Congrats. Supra. Mobilnya enak. Yes Toyota Supra MK5. Jadi gimana teman manors? Kalau duit bukan masalah. Lo bakal keep atau skip. Sub indo by broth3rmax